selamat menikmati anak-anakku kelas 4 yang Pak Hafid cintai patutlah kiranya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 hijrah ini dengan penuh hikmat dan sehat warnafiat anak-anakku sekalian semoga anak-anakku di rumah senantiasa dalam merindungan Allah dalam hidayah Allah semuanya sehat menjadi putra putri yang sholih dan sholihah amin karena tujuan dari puasa itu sendiri adalah untuk bertakwa anak-anakku sekalian sebelum kita memulai materi kita pada hari ini tentang puasa mari kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang hikmah-hikmah Ramadan bernilai manfaat dan barokah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdi las sirat al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim alam tawarik bismillahirrahmanirrahim ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طير الأبابين ترميهم بحجرة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ورزقني فهما ربي شرح لي صدري ويسرني أمري وَحْنِلُعُكَ دَدَمْ مِنْ لِسَّانِي أَفْقَوْهُ قَوْنِي أَمِن Anak-anakku sekalian Puasa adalah bulan yang penuh berkah Puasa adalah bulan yang penuh dengan maufirah Puasa adalah bulan yang penuh rahmat Maka dari itu di bulan puasa ini Kita jangan menyianyikan waktu untuk senantiasa Meningkatkan aktivitas Meningkatkan ritualitas kita kepada Allah SWT Karena dalam puasa itu juga Turunlah ayat-ayat suci Al-Quran Anak-anakku sekalian Perlu diketahui bahwa Puasa ini adalah Wajib hukumnya bagi orang muslim Dan muslimat Ayat dalil yang menjelaskan Tentang kewajiban Berpuasa Sebagaimana Allah berfirman di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi A'ubu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhah Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian Diwajibkan atas kamu berpuasa Ya ayuhal ladina aman Allah menyapa kita dengan kata aman Wahai orang yang beriman Bukan ya ayuhal muslimun Bukan orang-wahai orang-orang Islam Tapi Allah menyapa kita dengan kata orang-orang yang beriman Mengapa anak-anak Karena Tidak semua orang Islam itu Melaksanakan puasa Sehingga tidak heran kalau kita Menemukan Mendapatkan Masih banyak warung-warung Yang berkeliaran Yang buka pada siang hari Yang kelihatan hanya Kakiknya Nah Makanya Allah menyapanya dengan Ya ayuhal ladina aman Wahai orang-orang yang beriman Nah Apalagi sekarang masa-masa pandemi ya anak-anak ya Jangan-jangan anak Apa Di masa-masa pandemi ini juga dimanfaatkan Dengan menggunakan masker Ya Ternyata Dia Ngunyah permen misalnya Ngunyah makanan Tidak ada yang tahu enak Karena ketutupan Nah Padahal itu Puasa itu juga Anak-anak Di samping melatih Kedisiplinan Juga melatih Kejujuran Ya Itu dari beberapa hikmah Dalam berpuasa Mentang-mentang Tidak ada orang di rumah Tiba-tiba celingat-celingat Kanan-kiri Tarik ke dapur Buka kulkas Nah Ini tidak boleh Berarti kita tidak Cucur Makanya Ya ayuhal ladina aman Wahai orang yang beriman Kutiba-tiba Kutiba'alaikumusia'am Diwajibkan atas kamu Berpuasa Kama kutiba'ala ladina Minkoblikum Sebagaimana Allah Mewajibkan Kepada Umat-umat sebelum Sebelum Nabi Muhammad Jadi nabi-nabi yang lain Juga melakukan Melaksanakan Ibadah puasa Juga melaksanakan Sholat Apa tujuannya Puasa La'alaikum tatakun Agar kita Bertakwa Bertakwa Karena di dalam Al-Quran Di dalam Bulan Ramadan ini Diturunkannya Al-Quran Di syahrul Ramadan La'i unzila fil-Quran Apa sih arti Puasa itu Sendirian anak-anakku Pengertian dari puasa Puasa itu Dalam bahasa Arabnya As-saum As-saum fil-luhad Puasa di dalam Menurut bahasa Al-imsa Ku'anisya'i Mencegah dari Sesuatu Itu dalam Bahasa Arabnya Menurut bahasa Secara bahasa Al-imsa Mencegah dari Segala suatu Apakah imsa Ini Sama seperti Yang imsa Yang dikumandangkan Setiap Apa Selesai sahur Yang menjelang Hampir menjelang Subuh Beda Anak-anak ya Jadi imsa Yang dikumandangkan Imsa Itu tidak Sama Beda Imsa Itu artinya Sama Mencegah Menahan Tujuan imsa Yang dikumandangkan 10 menit Dari subuh itu Tujuannya Hanya untuk Menjaga Kehati-hatian Menjaga Kehati-hatian Hati-hati apa Bahwa itu adalah Rambu-rambu kuning Kalau kita di Bangjo Berkadara Kita di persimpangan jalan Di perempatan Ada Bangjo Lampu abang Iju Jadi Imsa itu Ibarat Lampu kuning Kalau lampu kuning Kelap-kelip Maka berhati-hatilah Artinya Akan Segera datang Lampu Merah Jadi Beberapa Akhir ini Ada video Yang menyatakan Alimsak Artinya Mencegah Jadi ketika Imsak Dikumandangkan Tidak boleh Makan Minum Itu pengertian Yang salah Kenapa demikian Anak-anak Ini Pak Hafid Buka di dalam Kitab Ini Di Kifayatul Akhir Kemudian Di bawah Di dalam Kitab Kifayatul Akhir Ini di halaman 204 Kemudian yang Bawah Ini di dalam Kitab Piknak Di halaman 74 Anak-anak Nanti Pak Hafid Jelaskan Biar kalian Anak-anakku Sekalian Faham Tentang sumber Hukum Yang sebenarnya Jadi sumber Hukum Ada di Al-Quran Dan Hadis Kemudian Diterjemahkan Ditafsirkan Di dalam Beberapa Apa Di Perinci lagi Di dalam Beberapa Kitab Yang di atas Ini Pak Hafid Ambil dari Kitab Kifayatul Lahyar Kifayatul Lahyar Adalah Syarah Penjelasan Dari Kitab Tausih Kitab Tausih Adalah Syarah Dari Kitab Fatan Korib Ikna Ini Adalah Tafsir Syarah Penjelasan Lagi Dari Kitab Kifayatul Lahyar Penjelasannya Lebih Jabar Dari Banyak Pendapat Pendapat Imam Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki Dan Imam Hanafi Terkait dengan Imam Seperti ini Anak-anak Perlu dipahami juga Bahwa Ketika kita menemukan Sebuah hadis Mempun Pak Hafid Ingat ini Kemudian Hadis itu Tidak Sependapat Dengan Imam Imam Empat Ini Imam Syafi'i Misalnya Maka kita Ambillah Pendapat Yang Diajarkan Imam Syafi'i Mengapa Anak-anak Sekalian Karena Imam Syafi'i Masa Waktunya Lebih Dekat Dengan Rasulullah Ketimbang Imam Imam Hadis Membukhor Imam Muslim Itu Sekitar 150 Tahun Jadi Itu Masih Setelahnya Imam Imam Madhab Ini Imam Syafi'i Maliki Hambali Analfi Makanya Kemudian Kita harus Berhati-hati Dalam Hukum Harus Tahu Sunder Hukumnya Puasa Di dalam Bahasa Adalah Imzak Mencegah Dan Kuasa Menurut syara Menurut hukum Islam Imzak Mencegah Dari hal-hal Yang Membantalkan Mintul Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Ma'aniyah Disertai Dengan Niyah Jadi harus Niatul Ini Masuk Hukum Nanti Jadi Jelaskan Lebih Lanjut Di Di Lunggu depan Ma'aniyah Kapan Tulu'il Fajri Tadi Wazamanu Siam Dan Waktu ini Yang ada Di dalam Ikhna Karena Ini Memawardi Wazamanu Siam Adapun Waktunya Berpuasa Mintul'u'il Fajri Sani Yaitu Sejak Terbitnya Fajar Yang kedua Fajar itu Ada dua Ada Fajar Sidiq Ada Fajar Kizib Ada Fajar Sidiq Fajar Kizib Itu Fajar Dusta Fajar Dusta Itu Selang Waktunya 10 menit Dari Fajar Sidiq Atau Fajar Sidiq Fajar Kizib Itu Di dalam Kitab Dijelaskan Bahwa Dunia Itu Terang Menderang Seperti Siang Hari Ini Kemudian Itu Dalam Hitungan Detik Kembali Gelap Ketika Cahaya Terang Menderang Disanalah Terbitlah Fajar Kizib Dan Disanalah Kulalah Imsak Dikumandangkan Imsak Imsak Dikumandangkan Tapi Bukan Berarti Imsak Itu Tidak Boleh Boleh Masih Boleh Masih Diperbolehkan Tapi Hati-hati Artinya Kalau Kita Bangunnya Terlambat Kemudian Saat Makan Sahur Dikumandangkan Imsak Maka Segeralah Diakhiri Segeralah Diakhiri Dihabiskan Dulu Makannya Dipercepat Nasinya Yang dipiring Menu-menunya Yang sudah Enak Dihabisin Minum Setelah itu Sikatan Sikat gigi Ketika Adhan Subuh Dikumandangkan Tidak ada Sisa-sisa Makanan Di dalam mulut Khawatir Ketelan Akhirnya Kalau kena Ketelan Jadi Batal Wazam Manusia Adapun Waktu Puasa Mintul Al-Fajrisani Sejak Terbitnya Fajar Yang kedua Yaitu Fajar Sidik Fajar Sidik Subuh Terbitnya Subuh Ini juga Dijelaskan Di dalam Awkot Dalam Waktu-waktu Solat Jadi Di dalam Waktu Solat Dijelaskan Kalau Dulu Tidak ada Jam Tidak ada Jam Bagaimana Rasulullah Menentukan Waktu Solat Dengan Berpatoan Pada Matahari Matahari Ini Yang Melahirkan Tahun Masahi Januari Februari Jadi Kalau kita Misalkan Merayakan Tahun Baru Masahi Tidak Apa-apa Boleh Asalkan Yang Islami Karena Matahari Peredaran Matahari Itu Kita Gunakan Sebagai Patoan Dalam Mendirikan Solat Zuhur Ketika Matahari Pas di Atas Kepala Waktu Beduk Itu Belum Masuk Zuhur Tapi Ketika Tergelincir Matahari Maka Zuhur Sudah Masuk Dan Boleh Melaksanakan Solat Asar Ketika Matahari Condong ke Barat Ibarat Tongkat Ibarat Tongkat Didirikan Itu Bayangan Tongkat Itu Melebihi Dari Panjangnya Tongkat Masuk Apasar Ketika Terbenam Matahari Sampai Kapan Sampai Mega Mega Merah Di Barat Kuhilang Kalau Mega Mega Merah Hilang Berarti Masuk Oksa Jadi Dulu Menggunakan Waktu Solat Dengan Berpanohan Pada Matahari Karena Ada Jam Jangan Berfikir Ada Jam Siapa Yang Menemukan Jam Jam Berapa Penemu Jam Menemukan Jam Itu Sudah Tahu Kalau Waktu Subuh Yaitu Tadi Fizama Kalau Fizama Nisya Mintur Ibn Fajristani Yaitu Ketika Temiknya Fajar Yang Kedua Jadi Dulu Juga Diblajar Orang-orang Kedahlu Belajar Tentang Ilmu Astronomi Ilmu Perbintangan Tentang Fajar Pertama Kedua Itu Fajar Pertama Adalah Fajar Kizib Fajar Yang Kedua Adalah Fajar Sodik Itu Dipelajari Dari Ilmu Perbintangan Jadi Orang-orang Terdulu Sudah Ahli Meneliti Belajar Tentang Alam Jadi Fizamanin Wazamanis Fiam Dan Waktu Berpuasa Itu Mintur Lo Ilfajristani Dari Terbitnya Fajar Jadi Kalau Sudah Dikumendangkan Adan Subuh Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Makan Dilanjutkan Ketika Adan Subuh Dilanjut Batal Sampai Kapan Sampai Terbenam Matahari Jadi Kalau Sudah Terbenam Matahari Maka Tibalah Tibalah Adan Mawrib Untuk Cember Dan Sekitarnya Adan Sudah Dikemandangkan Kalau Sudah Senang Anak Semua Makanan Yang ada Di Meja Kayaknya Mau ada Wisin Semua Semua Belanja Sore-sore Belum Menjelang Berbuka Sudah Belanja Yang banyak Sampai Mejanya Penuh Begitu Akan Dikemandangkan Allahu Akim Baru Allahu Akim Baru Makanan Yang tadi Kita Belih Tidak Habis Ini Membazir Anak Tidak Boleh Yashiran Yashiran Koblatul El-Fajri Sebaiknya Yashiran Mempermudah Koblatul El-Fajri Sebelum Terbitnya Fadar Yang kedua Ini Sudah Berhenti Ini Budaya Indonesia Sebenarnya Kalau Imzak Dikumandakan Imzak Itu Budaya Kehati-hatian Hati-hatian Apa Hati-hati Agar Tidak Batal Sama Ketika Adhan Ma'urib Ini Anak Kalau Ketika Adhan Ma'urib Dikumandangkan Itu Sebenarnya Lebih Dari Hitungan Menit Ada Yang Melebihkan Sampai Satu Menit Baru Adhan Ma'urib Kenapa Hati-hati Khawatir Waktu Adhan Itu Kurang Hati-hati Khawatir Ketika Adhan Ma'urib Itu Matahari Belum Sempurna Terbenam Kemudian Mokum Ma'urib Pun Dikundur Sedikit Satu Atau Dua Menit Sehingga Ketika Adhan Ma'urib Sudah Benar-benar Masuk Ma'urib Dan Puasa Kita Sah Syarat Wajib Puasa Syarat Wajib Puasa Itu Pertama Islam Sudah Pengertian Puasa Faham Syarat Wajib Puasa Pertama Islam Kalau Sudah Puasa Kalau Sudah Islam Maka Wajib Yang Kedua Balil Dan Yang Ketiga Berakal Anak-anakku Sekalian Karena Anak-anak Semua Adalah Orang Islam Maka Wajib Berpuasa Namanya Syarat Wajib Yang Kedua Balik Anak-anak Kelas 4 Mungkin Belum Balik Atau Ada 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 Maka Hati-hati Kalau Sudah Hid Anak-anak Segeralah Mandi Wajib Hid Kenapa Pak Hafid Pernah Menemukan Kakak Kelas Kalian Sudah Kelas Lima Tidak Tau Tidak Hafal Tidak Pernah Mandi Besar Jika Kalian Sudah Datang Hid Jangan Malu-malu Cerita Sama Mama Anak Perempuan Untuk Yang Laki-laki Jangan Ketawa Kenapa Karena Kita Lahir Dari Seorang Perempuan Jadi Harus Hati-hati Jika Sudah Datang Bula Hid Karena Itu Adalah Kudratullah Ketentuan Dari Allah Yang Tidak Bisa Dihindari Maka Kita Terima Sehingga Ketika Anak-anak Perempuan Sudah Hid Berarti Dia Sudah Balik Wajib Berpuasa Kalau Sudah Balik Segeralah Mandi Kalau Sudah Hafal Bisa Cari Di Google Yang Ketiga Sarat Wajib Puasa Adalah Berakal Berakal Kalau Ketemu Dengan Orang Islam Yang Tidak Berpuasa Berarti Tidak Berakal Kecuali Sakit Kecuali Hed Kecuali Dalam Perjalanan Itu Boleh Meninggalkan Puasa Karena Sakit Karena Hid Karena Juga Dalam Perjalanan Kata Hadis Umu Salama Kunna Nukmaru Bi Kodoh Is Wala Nukmaru Bi Kodoh Is Solah Ini Dibab Hid Dibab Tohara Anak-anak Bukan Dibab Puasa Dibab Puasa Juga Ada Kami Diperintahkan Untuk Mengkodoh Puasa Kata Rasulullah Kata Umu Salama Hadis Mus Jadi Orang Hadis Diperintahkan Untuk Mengkodoh Puasa Tapi Tidak Diperintahkan Untuk Mengkodoh Solah Jadi Dapat Keringanan Dapat Bonus Perempuan Di Tiap Bulannya Jadi Sarat Wajib Kalau Tiga-tiga Ini Sudah Terpenuhi Maka Wajib Untuk Anak-anak Yang hari Ini Belum Balik Apakah Tidak Tidak Berpuasa Sebenarnya Tidak Boleh Kenapa Anak-anak Kalau Kamu Mau Berpuasa Ketika Sudah Balik Misalnya Balik Kamu Nunggu Kelas SMP Hari Ini Mulai Detik Ini Tidak Belajar Berpuasa Maka Besok Akan Terbiasa Untuk Tidak Berpuasa Ini 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 Media Cara Islam Mengajari Pada Kita Untuk Berpuasa Seja Anak-anak Pahalanya Untuk Mama Papa Pahalanya Untuk Kita Sendiri Anak-anak Walaupun Anak Kecil Masih Apa Belum Tercata Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Masih Belum Dihukumi Dosa Untuk Anak Kecil Tapi Kalau Anak Kela Sempat Sudah Besar Hati-hati Yang Kedua Adalah Rukun Puasa Rukun Puasa Apa Itu Rukun Jadi Kalau Syarat Ada Syarat Ada Rukun Perlu Dipahami Syarat Adalah Ada Syarat Syarat Adalah Sesuatu Yang Harus Dipenuhi Sebelum Ibadah Itu Dilaksanakan Jadi Ini Syarat Jadi Islam Balai Berakal Ini Syarat Kalau Dalam Syarat Ada Syarat Syah Ada Syarat Wajib Ada Syarat Syah Apa Syarat Syahnya Kalau Syarat Untuk Suci Dari Atas Kecil Atas Besar Tempatnya Harus Suci Itu Syarat Jadi Syarat Itu Sesuatu Yang Harus Dipenuhi Sebelum Ibadah Dilakukan Tapi Kalau Rungkun Adalah Ibadah Perbuatan Yang Harus Dipenuhi Bersamaan Dengan Ibadah Itu Dilakukan Kecuali Kalau Niat Di Dalam Puasa Ini Niatnya Kapan Niat Malam Ketika Malam Kita Niat Setelah Sholat Terawih Niat Bismillahir Rahmanir Rahim Nawaitu So Madin An Adai Fardis Syahri Ramadona Halih Sanati Fardun Lillahi Ta'ala Niat Saya Berkuasa Ramadhan Karena Iman Kepada Allah Halih Sanati Pada Tahun Ini Niat Niat Itu Kalau Sudah Niat Dengan Menggunakan Bahasa Arab Maka Di Dalam Hati Niatnya Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Bagaimana Agar Kita Tidak Batal Sholat Karena Ini Rukun Karena Ini Rukun Maka Kalau Kita Niat Batal Jadi Ini Rukun Harus Dilakukan Kalau Nggak Melakukan Rukun Ini Baik Rukun Fak Sholat Rukun Wudhu Misalnya Rukun Puasa Kalau Nggak Dilakukan Salah Satu Rukun Maka Batal Agar Kita Tidak Kalau Kita Khawatir Kalau Kita Khawatir Tidak Niat Lupa Niat Misalkan Malam Malam Pertengahan Malam Terakhir Karena Nanti Malam Niatnya Niat saya Berpuasa Satu Bulan Penuh Karena Allah Jadi Niatnya Seperti itu Walaupun Di malam Selanjutnya Tidak Niat Itu Nggak Apa Boleh Kalau Khawatir Tidak Niat Daripada Lupa Nggak Niat Akhirnya Nggak Sah Puasanya Rukun Puasa Yang kedua Adalah Mencegah Dari Segala Hal Yang Membatalkan Membatalkan Puasa Dari Terbitnya Fajar Tadi Sampai Terbenamnya Matahari Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Tidak Boleh Apa Saga Yang Membatalkan Puasa Muntah Dengan Sengaja Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Maka Dari Itu Juga Kita Harus Berhati-hati Di Dalam Bersikap Bertutur Kata Juga Berhati-hati Agar Tidak Mengurangi Faidah Tidak Mengurangi Pahala Puasa Jadi Kalau kita Berpuasa Itu Harus Hati-hati Siapa Saja Barang Siapa Yang Berpuasa Bulan Ramadhan Karena Iman Diampuni Dosanya Dosa Itu Diampuni Karena Puasa Itu Istimewanya Puasa Enak Pahala Puasa Itu Langsung Dicarat Oleh Allah Asa Mulih Kata Allah Di dalam Hadis Kutsi Puasa Itu Untuk Tidak Dicatat Oleh Malaikat Krokip Selanggu Pencatat Amal Baik Langsung Bilih Allah Kalau Salat Apa Istimewanya Seperti Maha Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Salat Istimewanya Yaitu Pada Saat Allah Memerintahkan Salat Itu Langsung Diberikan Oleh Allah Kepada Rasulullah Kepada Nabi Muhammad Tanpa Melalui Malaikat Jibril Kapan Di Bulan Rajab Tepatnya Dalam Peristiwa Isra' Walmi Rahmat Aku Sekalian Demikian Dulu Dari Pak Semoga Anak-anakku Semua Sehat Semoga Anak-anakku Semua Diberi Kenikmatan Oleh Allah Senantiasa Lancar Ibadahnya Sehat Fisiknya Lancar Rezekinya Tercapai Cita-citanya Tentu Bersama Izin Allah Subhanahu Wata'ala Akhirul Kalam Oh iya Sebentar Kita tutup Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Alasihidina Muhammad Wa'adali Wa'asafi Bismillahirrahim Allahumma Ja'la Uladana Wa Taramidana Salihin Wa ja'lillahum Mahurum Mahum Nafi'an Wa akhlakuhum Kekhuruki Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Wa akhlakuhum Kekhuruki Al-Quran Al-Karim Wa'ukulahum Zakian Wa zakian Wa jahadahum Sihatan Wa afiatan Wa arzakahum Rizkan Halalan Tayban Mubarakan Birahmatika Arhamun Rahimin Allahumma Rabbana Takkabbal Minna Salatana Wasiyamana Wa qiyamana Wa ruku'ana Wasujudan Wa takhushu'ana Wa tadlarwana Birahmatika Arhamun Rahimin Wassalamuala Allahumma Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Wassabi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Varuh Shufu'i 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 Shufu'i